Salam sejahtera bagi kita semua, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan belajar dari Kitab Kejadian Pasal 8, Ayat 1 sampai Ayat yang ke-22. Topik atau tema kita kali ini sangat menarik. Temanya adalah Lesterikan Alam dan Makhluk Ciptaan Demi Masa Depan. Sebelum kita mendalami tema ini lebih jauh lagi, mari kita berdoa. Ya Bapak, ala yang maha kuasa inilah kami anak-anakmu. Kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu bagi kami sampai saat ini. Pada kesempatan ini, kami anak-anakmu mau belajar dari kirmanmu. Engkaulah sumber hikmat, kami berserah di bawah tuntunan hikmatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kejadian Pasal 8, Ayat 1 sampai Ayat yang ke-22, judulnya Airbah Surut. Maka ala mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan ala membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada batra itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung berpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung berpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengeluarkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam batra. Ia menunggu tujuh hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung berpati itu dari batra. Menjelang waktu sejak, pulanglah burung berpati itu mendapatkan Nuh, dan pada parunya dibawanya sehelai, daun sehidun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula tujuh hari lagi, kemudian dilepaskannya burung berpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi, kemudian Nuh membuka tutup batra itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau. Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari batra itu. Lalu Nuh menurutkan misbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya lah sebeberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas misbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditembulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selagi bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, tema Listerikan Alam dan Makhluk Ciptaan demi masa depan ini merupakan tema yang menarik. Mengapa? Karena dewasa ini, alam di sekitar kita mulai rusak, eksploitasi manusia terhadap alam semakin menjadi-jadi. Sehingga di sana-sini kita menyaksikan kerusakan lingkungan yang sungguh hebat. Saudara, kitab kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 sesungguhnya adalah kitab yang ditulis oleh Musa untuk menjelaskan kepada kita bahwa hukuman seperti yang pernah Tuhan lakukan pada samanuh tidak akan terjadi lagi di wasa ini. Sekalipun manusia telah berbuat jahat, tetapi hukuman sehebat itu tidak akan terjadi lagi. Tuhan sangat mengasihi makhluk ciptaannya. Tuhan sangat mengasihi alam ciptaannya. Bumi dan segala yang ada di atasnya itu adalah karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan Tuhan berketetapan hati tidak akan merusaknya. Saudara, dalam bacaan kita saat ini ayat 1 menyebutkan, Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam baterai itu dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan kalimat dalam ayat 1 ini. Maka Allah mengingat Nuh. Allah mengingat Nuh. Mengingat berarti Allah tidak lupa. Allah tidak melupakan Nuh. Nuh di dalam baterai bersama dengan binatang-binatang yang dibawanya berpasang-pasangan. Allah tidak melupakan itu. Saudara, jika kita menggali teks Alkitab berbahasa Ibrani, kata yang digunakan untuk mengingat adalah jiskor, berakar dari kata jisakar. Artinya adalah mengingat, mengenangkan. Jadi jika Allah mengingat Nuh, itu berarti Allah mengenang kebaikannya. Dulu dia menciptakan alam semesta ini, dan di akhir dia mencipta, ditulis di situ, Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik. Apa yang diciptakan oleh Allah itu baik? Nah, karena kejahatan manusia, Allah menghukum manusia dengan airbah. Tetapi, dibalik hukuman Allah, ada kebaikan Allah. Kebaikannya adalah, sebelum Allah mendatangkan hukuman, dia telah memilih Nuh. Memilih Nuh dan keluarganya. Dipilih untuk membangun batrah, lalu masuk ke batrah itu, dan bukan cuma Nuh dan keluarganya. Tetapi juga, binatang-binatang liar, ternak, semuanya dibawa masuk ke dalam batrah itu, berpasang-pasangan. Jadi jelas sebagai kita, dibalik murka Allah, dibalik hukuman Tuhan, kita menemukan ada kebaikan Tuhan. Ternyata, Tuhan masih berkenan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan beberapa ekor binatang dibawa masuk ke dalam batrah itu, berpasang-pasangan. Inilah Allah kita, Allah yang berbelas kasihan. Sedara, ayat 1 menyebutkan, Allah mengingat Nuh. Untuk apa? Untuk apa Allah mengingat Nuh? Sedara, ternyata, Allah mengingat Nuh untuk menyelamatkannya. Allah tidak mungkin membiarkan Nuh terkatung-katung di atas geladak kapal. Membiarkan dia di situ, kemudian kehabisan makanan di situ, kemudian mati di situ. Tidak. Allah menyelamatkan Nuh. Tetapi untuk menyelamatkan Nuh, batrah itu harus tiba di darat. Sementara, seluruh bumi dipenuhi dengan air. Nah, bagaimanakah cara kerja Allah agar air bah yang besar itu segala surut dan Nuh bisa turun dari batrah? Ini menarik, sedara sekalian. Cara kerja Allah menyelamatkan Nuh itu menarik perhatian kita semua. Sangat menarik. Mari kita lihat, ayat 1 dan ayat 2 bacaan kita. Yang dilakukan oleh Allah agar air bah itu surut. Yang pertama, Allah bekerja melalui angin. Jadi, angin itu menghembus, mengitar bumi. Angin itu berhembus, mengitar bumi. Sehingga air bah itu menjadi surut. Yang kedua, Allah menutup mata air samudera. Dan yang ketiga, Allah menutup tingkap-tingkap langit. Allah menghentikan hujan. Jadi, ada tiga yang dilakukan oleh Allah. Ada tiga hal yang dilakukan oleh Allah. Yang pertama, Allah bekerja melalui angin. Angin berhembus, mengitar bumi. Sehingga air bah itu menjadi surut. Kemudian, Allah menutup mata air samudera. Dan yang ketiga, Allah menutup tingkap-tingkap langit. Allah menghentikan hujan. Dari sini kita melihat bahwa Allah bekerja dengan cara yang sungguh luar biasa. Dia bekerja melalui media dalam hal ini angin. Tetapi, di sisi lain, Allah juga menyatakan kejaiban. menutup mata-mata air samudera dan menutup tingkap-tingkap langit. Menghentikan hujan. Itulah cara Allah menyelamatkan Nuh. Nah, setelah 150 hari, Bahtera itu kandas di gunung Ararat. Kemudian, Nuh harus menunggu 40 hari lagi. Itu berarti, Nuh berada di Bahtera itu sekitar 6 bulan lebih. Nah, ketika Bahtera itu kandas, secara manusiawi, Nuh merespon. Dia berpikir bahwa air sudah surut. Tetapi, untuk meyakinkan dirinya bahwa air sudah surut, apa yang dilakukan? Ada dua burung yang dia utus. Yang pertama adalah burung gagak. Mungkin kita berpikir, kenapa Nuh mengutus burung gagak? Bukankah burung itu burung yang berwarna hitam dan penampilannya tidak menarik? Mengapa burung yang tidak menarik dari sisi warna bulunya itu yang diutus oleh Nuh? Saudara, jika kita belajar tentang burung gagak, ternyata burung gagak adalah burung yang paling pintar dari semua jenis burung. Burung gagak itu dapat meniru apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi, Nuh tidak sembarang membeli burung. Yang dia utus adalah burung gagak, burung yang pintar, yang dapat mengetahui apakah air sudah surut atau tidak. Kalau air belum surut, burung gagak itu pasti akan kembali. Tetapi, jika air sudah surut, burung gagak itu tidak akan kembali. Dan yang terjadi benar, apa yang dipikirkan oleh Nuh. burung gagak yang dilepas itu kembali itu berarti tidak ada tempat bagi burung gagak untuk menjejakan kakinya di bumi. Karena itu dia kembali. Karena itu dia kembali. Kemudian, Nuh mengutus burung merpati. Mengapa Nuh mengutus burung merpati? Saudara, kita tahu bersama bahwa burung merpati adalah burung yang terkenal dengan kesetiaannya. Kalau dia dipelihara di tempat itu, diberi makan di tempat itu, ketika dia diutus, dia akan kembali lagi ke tempat itu. Nah, jadi di sini jelas sebaik kita, Nuh menggunakan akal sehatnya, tidak sembarang memilih burung. Yang pertama burung gagak, burung yang pintar, yang kedua burung merpati, yang sedia, yang tahu, berterima kasih. Nah, ketika burung merpati pergi, burung itu kembali lagi, karena tidak ada tempat baginya untuk menjejahkan kaki. Itu berarti, air masih menggenangi bumi ini. Dengan adanya daun sehatun, Nuh semakin diyakinkan bahwa air bah sudah surut. Saudara sekalian, apakah Nuh langsung keluar dari batrah? Ini menarik saudara sekalian. Dari sisi pertimbangan logika, dari sisi pertimbangan akal budi, Nuh sudah bisa keluar dari batrah, tetapi Nuh tidak melakukan itu. Mengapa? Karena Tuhan belum berfirman kepadanya. Tuhan belum menyampaikan perintah kepadanya. Karena itu, Nuh, walaupun dia sudah yakin bahwa permukaan bumi ini sudah surut, Nuh menunggu firman Tuhan. Inilah ketaatan seorang Nuh. Sekalipun dari sisi pertimbangan logika, dia sudah bisa mengambil keputusan, tetapi Nuh menunggu keputusan Tuhan. Kapan dia harus bertindak? Kapan dia harus keluar dari batrah? Nuh menunggu keputusan Tuhan. Ini pelajaran yang berharga bagi kita. Setiap kali kita gegabah, setiap kali kita ceroboh, kita tergisah-gisah dalam mengambil keputusan, kita tidak datang ke hadirat Tuhan, meminta keputusan Tuhan. Padahal ketika kita mau diperhadapkan pada keputusan, langkah yang bijak adalah meminta hikmat Tuhan, meminta keputusan Tuhan bagi kehidupan kita. Inilah ketaatan yang ditunjukkan oleh Nuh di sini. Nah, saudara sekalian, pada akhirnya Allah berfirman. Perhatikan bacaan kita pada ayat yang ke-15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Kenapa firman Allah? Ayat 16. Keluarlah dari batrah itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Jadi, kapan Nuh keluar dari batrah? Setelah Tuhan Allah berfirman kepadanya. Jadi, Nuh adalah pribadi yang sangat menghormati Tuhan, yang sangat menjunjung Tuhan sebagai simpahannya. Dia bertindak keluar, melanggarkan kaki keluar, setelah Allah berfirman. Nah, bagaimana dengan kita dalam menjalani kehidupan? Setiap kali kita lebih mengedepankan akal budi daripada mengedepankan Tuhan. Kita lebih percaya pada pertimbangan akal budi kita daripada mempercaya Tuhan. Nuh bertindak sebaliknya. Sekalipun dalam pertimbangan akal budi, dia sudah bisa keluar. Tetapi, Nuh menunggu firman Tuhan baginya. Nah, saudara sekalian, kemudian yang menarik di sini adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika Nuh keluar dari batrah bersama dengan binatang yang berpasang-pasangan itu. Tuhan memberitahu kepada Nuh mengapa sampai binatang ini berpasang-pasangan dimuat ke dalam batrah. Perhatikan ayat 17, kelimat akhir. Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Jadi, sesungguhnya Tuhan membawa binatang-binatang ini ke batrah berpasangan agar ada kelestarian keturunan dari binatang-binatang ini agar makhluk ciptaan ini tidak punah. Makhluk ciptaan ini tetap hidup di muka bumi ini. Inilah sesuatu yang sungguh luar biasa bahwa ternyata Allah yang kita sembah tidak hanya mengasihi manusia tetapi dia juga mengasihi makhluk ciptaannya yang lain. Intinya adalah apapun yang dia ciptakan di muka bumi ini itu sangat dikasihi oleh Tuhan Allah. Nah, kita sebagai manusia yang menyembah Tuhan yang mengasihi makhluk ciptaannya kita juga terpanggil untuk bertindak sama. Jangan merasa superior. merasa diri lebih baik daripada makhluk yang lain. Sayangilah makhluk ciptaan yang lain. Binatang, ternak semuanya harus kita sayangi karena Allah yang kita sembah sangat mengasihi sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Nah, semuanya itu Allah lakukan agar makhluk ciptaan yang lain itu tetap berkembang bertambah banyak dan sesungguhnya kehadiran makhluk ciptaan ini adalah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Nah, saudara sekalian setelah Tuhan berfirman Nuh keluar dari batrah apa yang dilakukan oleh Nuh? Di sini kita melihat Nuh mengucap syukur kepada Tuhan. Apa tandanya Nuh mengucap syukur kepada Tuhan? Nuh perbadi yang tahu berterima kasih. Dia telah mengalami keselamatan oleh Tuhan diselamatkan dari bencana airbah itu. Setelah dia keluar dari batrah yang pertama-tama dia lakukan adalah menyampaikan syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Sekarang bagaimana dengan kita? Saudara dan saya telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita yang seharusnya mati oleh karena dosa-dosa kita. Kutuk dosa itu ditimpakan kepada Yesus. Dia menanggung segala kesalahan dan dosa kita. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah apakah engkau mengucap syukur tentang hal ini? Apakah engkau berterima kasih atas pengorbanan Kristus ini? Ada banyak orang di muka bumi ini yang menerima kebaikan yang hanya tahu menerima kebaikan tetapi tidak tahu berterima kasih. Jika kita membuka media sosial ada banyak lukesah orang-orang yang dulunya ditolong tetapi kemudian tidak tahu berterima kasih atas kebaikan orang yang telah menolongnya. Nuh tidak seperti itu. Kemudian saudara sekalian kita melihat dalam ayat yang ke-21 ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu apa kata Tuhan? Saya mencatat dan garis bawahi kalimat ini aku takkan mengutuk bumi ini lagi tidak ada kutuk dari Tuhan terhadap bumi ini Tuhan tidak mau mengutuk bumi ini kemudian aku tidak akan membinasakan yang hidup itu berarti selama kita hidup di muka bumi ini tidak ada tindakan dari Tuhan untuk membinasakan semua makhluk yang hidup ini seperti yang dilakukan ketika dia menghukum bumi dengan air bah kemudian ini janji Tuhan yang menarik selama bumi masih ada takkan berhenti musim menabur dan menuai musim dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam kapan itu terjadi? kapan janji yang indah ini diucapkan oleh Tuhan? samkan ini setelah Nuh menjumpai Tuhan menderikan mesbah mempersembahkan korban bakaran menyatakan syukur kepada Tuhan pada saat itulah hati Tuhan bersenang hati Tuhan bersuka cita dan dia memberikan jaminan ini bahwa dia tidak akan mengutuk bumi lagi bahwa dia tidak akan membinasakan yang hidup intinya adalah ketika manusia menjumpai Tuhan Tuhan yang kita sembah bersuka cita ketika engkau datang menjumpai Tuhan ingatlah ini Tuhan sangat bersuka cita dan ketika Tuhan bersuka cita firman yang keluar dari mulutnya adalah firman kebaikan firman yang mendatangkan damai sejahtera firman yang memberikan pemulihan kepada manusia yang sebelumnya telah berlaku jahat kepadanya saudara sekalian dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini apa pesan dan maknanya bagi kita saya mencatat lima hal prinsip yang sangat penting bagi kita yang harus kita perhatikan dalam menjalani kehidupan ini dalam melestarikan alam dan makhluk ciptaan Tuhan demi masa depan kita pesan dan makna kebenaran firman Tuhan ini yang pertama Allah kita adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan baik menciptakan manusia dengan baik menciptakan makhluk ciptaan dengan baik setiap Tuhan usai mencipta dia melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik tetapi manusia merusaknya manusia mengeksploitasi alam merusak mahakarya Allah yang sungguh indah itu nah Allah yang kita sembah itu ibarat orang tua Allah menghukum tetapi ingat dan camkan ini Allah tidak pernah memunahkan alam dan makhluk ciptaannya sekalipun dia menghukum dibalik hukumannya itu ada kebaikan ia berbelas kasihan dalam bacaan kita saat ini disebutkan 6 ayat 1 Allah Allah mengingat Nuh Allah mengingat Nuh Allah mengenang Nuh bayangkan saudara sekalian kalau Allah tidak mengingat Nuh Nuh terkatung-katung di batra itu dan besar kemungkinan stok makanan akan habis dan Nuh bersama dengan keluarganya dan binatang-binatang yang dibawanya mati di dalam batra itu tetapi Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan dia tahu sejauh mana kita terkatung-katung di muka bumi ini sejauh mana kita mengalami kesulitan dan kesengsaraan dan pada saat itulah di waktu yang tepat di waktunya Tuhan dia menyatakan pertolongannya saya sangat yakin di antara pemirsa yang hadir saat ini yang menonton channel ini pasti pernah mengalami masa-masa sulit masa-masa yang sukar dan Allah yang kita sembah tidak pernah membiarkan kita dia menolong kita untuk keluar dari kesulitan hidup kita sebagaimana nu seratus lima puluh hari dia di dalam batra dan ketika batra itu kandas dia masih menunggu empat puluh hari lagi sebuah rentang waktu yang lama tetapi samkan ini pertolongan Tuhan terasa lambat tetapi tidak pernah terlambat waktu Tuhan waktu yang terbaik waktu Tuhan waktu yang terindah bagi kita kita bisa saja merancang waktu bahwa di tahun sekian kita akan melakukan ini dan mendapatkan ini tetapi ingat dan percayalah ada waktu yang baik waktu Tuhan yang terindah bagi kita di batra nu terkatung-katung selama 150 hari di atas lautan itu kemudian ketika batra itu kandas di gunung arat nu menunggu empat puluh hari lagi berarti enam bulan lebih nu berada di batra itu saya mengajak kita berimajinasi kalau engkau berada di atas kapal selama enam bulan lebih pasti ada kejenuhan di situ nah nu dan keluarganya selama enam bulan lebih ada di batra itu tetapi di waktu Tuhan itu waktu yang terindah Tuhan mengingat nu dan Tuhan pada akhirnya menyelamatkan nu keluar keluar dari batra itu inilah pesan dan makna yang pertama yang kita temukan dari teks ini ala kita adalah ala yang berbelas kasihan ala kita mengingatmu seberat apapun pergumulanmu ala yang engkau sembah mengingatmu mengingatmu tidak melupakanmu itu pesan dan makna yang pertama dari teks bacaan kita saat ini yang kedua cara kerja ala itu sungguh agung dan ajaib ala bisa menggunakan angin untuk membuat air bah itu surut ala bekerja melalui angin ada media yaitu angin jadi jika ala memenolong kita ala tidak langsung sim salabim dia langsung hadir tidak tetapi ada media ada orang lain yang dia gunakan untuk menolongmu bahkan binatang pun ala bisa utus untuk menolongmu saudara sekalian saya punya kisah kisah nyata tentang seorang pendeta yang tenggelam di laut ketika dia nyaris mati apa yang terjadi ini sesuatu yang luar biasa dan saya sangat yakin itu adalah cara ala menolong pendeta ini tiba-tiba muncullah seekor penyu ya penyu ini muncul di permukaan dan pendeta ini kemudian naik di atas penyu ini kemudian penyu ini membawa pendeta ini sampai ke darat nah ketika pendeta ini sampai di darat dia bersumpah dia dan keturunannya tidak akan memakan penyu mengapa? karena ketika dia nyaris mati penyu itu menyelamatkannya ini adalah cara ala ala menyelamatkan si pendeta ini melalui binatang penyu demikian halnya dalam bacaan kita saat ini ala menyurutkan air bah melalui media yaitu angin angin digunakan oleh ala untuk menyurutkan air bah sama seperti ketika Musa membelah laut teberau apa media yang digunakan oleh ala waktu itu ala menghembuskan angin timur sehingga laut teberau itu terbelah menjadi dua ala bekerja melalui angin timur nah sekalipun demikian ada juga cara kerja ala yang tidak menggunakan media perhatikan bacaan kita di dalam ayat yang kedua disini disebutkan ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit jadi ini cara yang ajaib ala menutup mata air samudera ala menghentikan hujan jadi cara kerja ala ada yang menggunakan media tetapi ada juga yang secara ajaib ala langsung menyatakan mujizatnya jadi saudara sekalian di tangan ala masalah itu dapat diselesaikan di tangan ala apapun yang menjadi masalahmu apapun yang menjadi perkumulanmu dapat dia selesaikan cara dia menolong bisa melalui orang lain bisa melalui apa saja atau ala langsung menyatakan atau ala langsung menyatakan kejaibannya itu hal kedua yang kita pelajari dari teks ini yang ketiga manusia bisa menggunakan akal budinya untuk memahami dunianya tetapi akal budi kita mesti taat mesti tunduk di bawah otoritas kemahkuasaan ala itu yang terjadi pada Nuh sekalipun dia sudah melepas dua burung burung gagak dan burung merpati dan dia sudah tahu permukaan bumi telah kering tetapi Nuh tidak bertindak keluar dari batra yang dilakukan oleh Nuh adalah menunggu firman ala dia menunggu perintah ala sebagaimana ala memerintahkan dia masuk ke dalam batra itu dia menunggu juga perintah ala kapan dia keluar dari batra itu inilah pribadi yang taat yang ada dalam pribadi Nuh dan kita harus memiliki karakter yang seperti itu yang disebut beriman sesungguhnya adalah ketaatan selama engkau hidup taat kepada ala engkau menjalani kehidupan yang beriman jika engkau tidak taat bacalah Yohanes pasal 3 ayat 36 murka Allah ada di atasmu hidup beriman adalah hidup tunduk di bawah otoritas kemahkuasaan Allah itu hal yang ketiga yang kita pelajari dari teks ini yang keempat Allah itu menyelamatkan Nuh dari bencana bah Allah pun menyelamatkan kita dari belenggu dosa Nuh ketika dia diselamatkan dia menyatakan syukur mendirikan mesbah mempersembahkan korban bakaran ketika engkau diselamatkan oleh Yesus disaat engkau percaya kepadanya engkau beroleh jaminan engkau tidak binasa menengkau beroleh hidup yang kekal pertanyaan bagimu dan bagi saya adalah apakah kita mengucap syukur atas hal itu apakah kita dalam diri kita ada perasaan berterima kasih atas kebaikan Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita apakah perasaan itu ada pada kita ataukah kita bertumbuh sebagai pribadi yang tidak tahu berterima kasih Nuh mempersembahkan korban bakaran Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak lagi butuh korban bakaran bacalah Roma pasal 12 ayat 1 yang dia butuh dari kita adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati ketika diri kita dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan itu adalah ibadahmu yang sejati jadi beribadah itu jangan dipahami secara ritual kalau kita pergi ke gereja kalau kita pergi ke kolom kalau kita pergi ke persekutuan doa jangan dipahami seperti itu ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ketika tubuh kita ini secara total dipersembahkan kepadanya hal yang kelima cara sederhana melestarikan alam dan makhluk ciptaan Tuhan sesungguhnya adalah memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan kalau kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan kita pasti mengasihi alam mengasihi makhluk ciptaan Tuhan yang lain karena kita akrab dengan Tuhan kalau kita akrab dengan Tuhan kita tahu isi hati Tuhan dia sangat mengasihi alam ini dan dia sangat mengasihi makhluk ciptaan yang lain berbahagial orang yang selalu bersekutu di dalam Tuhan yang memahami isi hati Tuhan yang mana Tuhan itu sangat mengasihi alam ini karena itu jangan rusak alam ini jangan eksploitasi alam ini Tuhan itu sangat mengasihi makhluk ciptaan jaga pelihara makhluk ciptaan Tuhan yang lain kita sebagai manusia harus bertanggung jawab menjaga kelangsungan kehidupan makhluk ciptaan Tuhan yang lain melestarikan alam melestarikan makhluk ciptaan Tuhan yang lain itu sangat penting mengapa kalau kita melestarikan alam alam itu menjadi berkat baik kita tetapi jika kita merusak alam alam itu menjadi kutuk baik kita demikian halnya jika kita menjaga memelihara makhluk ciptaan yang lain dalam hal ini binatang ternak kita jaga kita pelihara maka itu menjadi berkat baik kita tetapi jika kita merusaknya itu menjadi bencana baik kita jadi sesungguhnya keputusan kita memelestarikan alam dan makhluk ciptaan atau tidak itu sangat menentukan masa depan kita berbahagialah kita yang selalu melestarikan alam menjaga lingkungan di sekitar kita agar jangan dirusak agar jangan di eksploitasi sikap semacam itu adalah sikap orang beriman yang tahu menghargai sang mencipta alam ini dan makhluk ciptaan adalah mahakarya dari sang pencipta dia mengasihi apa yang dia ciptakan demikianlah ulasan kebenaran firman Tuhan saat ini roh kudus akan menolong kita menerjemahkan firman ini lebih kita pahami lagi dengan cara yang hebat dan luar biasa Tuhan memberkati kita semua amin terima kasih Terima kasih.